Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel kami di video kami kali ini kami akan menjelaskan kenapa hasil print hasil cetakan dari scanner menggunakan cam scanner ada yang seperti cetakan foto kemudian ada yang bersih tapi sebelum kita membahas mengenai itu ada bagian juga kita bahas mengenai cara penggunaan umum dari sebuah aplikasi scanner yang bernama cam scanner yang bisa di download secara gratis di di playstore oke sekarang kita coba kita lihat panduan dasar dari penggunaan cam scanner sebelum kita masuk ke pembahasan oke sekarang kita buka dulu aplikasi dari cam scanner nya nah ini tampilan awal dari sebuah aplikasi cam scanner begini oke sekarang coba kita mulai kita coba mengambil scan sini dari sebuah file kita klik yang tanda hijau yang ada di bawah tanda kamera nah untuk mengambil yang bagus jangan memposisikan kamera seperti ini tapi sebaiknya taruh posisi kamera ada di atas persis di atas dari objek yang akan di scan seperti ini oke kemudian di bagian setting untuk hasil yang lebih maksimal sebaiknya fitur cahaya itu dinyalakan saja nah seperti ini oke nah sekarang ini kita coba fitur dasar dari semua aplikasi cam scanner kita coba nah karena latar karena latar yang kita gunakan berbeda bukan warna putih maka auto crop nya akan semakin bagus seperti ini nah otomatis jadi nah kemudian kita tinggal memberi nama file nya misalkan namanya Juni oke Juni kita kasih nama Juni nama begini kita tinggal klik tanda checklist yang ada di bawah nah maka hasil dari scanner ini sudah sudah ada tapi belum berbentuk PDF untuk menjadikannya sebuah file PDF itu perlu ditekan tanda PDF yang ada di atas kita tukeran ini PDF 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 nah otomatis file yang sudah di pernah sekali dibuka dengan file PDF itu akan ada file nya tersimpan di di memory internal handphone kita coba kita lihat memory internal nya ada disini di bagian cam scanner nah ini file yang namanya Juni ada nah akan ada oke itu untuk yang file nya cuma satu nah sekarang kita keluar nah sekarang kalau kita ingin membuat dokumen baru maka kita tinggal klik tanda kamera baru untuk mencatat memeskan dokumen baru nah begini berarti dokumen baru tapi kalau dokumen nya atau memiliki lebih dari satu halaman misalkan dokumen yang ada ini halaman yang ada halaman keduanya maka kita tinggal kita tinggal scan dengan menekan yang file Juni ini nah lalu kita tekan kamera maka hasil scan disini akan menjadi halaman kedua dari file yang bernama Juni tadi nah kita lihat disini oke sudah sampai selesai nah sudah selesai jadi dua halaman dia tapi masih satu halaman PDF karena ini halaman keduanya ada kita tekan lagi Juni disini maka dia akan ada dua halaman oke kita kembali nah lalu bagaimana tadi mengenai hasil ada yang hasil yang kurang bagus nah misalkan ada yang gambar hasil scan yang kurang bagus dan ada yang bagus itu sebenarnya ada rahasia kuncinya ada di bagian pengaturan nah bagian pengaturan disini seandainya kita pengaturan kamera nah ketika sesudah kita mengambil suatu objek misalkan begini kita ambil begini kita potong oke nah bila kita biarkan bila kita checklistnya sesudah kita checklist begini kita biarkan di posisi magic color seperti ini perhatikan magic color di bawah sini yang berwarna hijau maka hasilnya akan bersih hasil scan yang kita cerah hasil akan bersih tetapi bila kita tidak sempat merubahnya ke posisi yang original nah seperti ini maka hasilnya akan buruk ketika dicetak jadi kuncinya ada pada penempatan posisi original atau posisi yang magic jadi yang original hasilnya kurang bagus magic hasilnya lebih terang lebih seperti mirip dengan photocopian nah jadi itu saja mengenai pembahasan mengenai cam scanner kenapa ada hasil yang bagus ada yang tidak bagus karena ada kesalahan dari kita waktu mengambil objek lalu setting kameranya ada posisi yang lain oke begitu saja tutorial dari kami semoga ada manparatnya jangan lupa yang belum subscribe subscribe channel kami ini sekian assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh selamat menikmati